Guide didesak untuk melakukan sertifikasi kompetensi, namun setelah sertifikasi kompetensi dilakukan, masih banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak menggunakan guide. Hal ini menjadi perhatian himpunan Pramu Wisata Indonesia, HPI Bali, yang mendesak pemerintah daerah agar bisa memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut. Permasalahan terkait sertifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Pramu Wisata di Bali, menjadi permasalahan bagi para guide atau Pramu Wisata di Bali, yang tergabung dalam himpunan Pramu Wisata Indonesia, HPI Bali. Jumlah anggota HPI Bali mencapai 6.000 orang. Menurut Ketua DPD HPI Bali, Nyoman Warde, HPI telah menurut pemerintah memfasilitasi lingkaran jasa pariwisata di Bali. Saat ini banyak biro perjalanan wisata, khususnya segmen pasar India, tidak menggunakan Pramu Wisata. Di satu sisi, Pramu Wisata dibebani dengan sertifikasi kompetensi yang harus diperpanjang 3 tahun sekali. Sebelumnya, perda nomor 5 tahun 2008 dengan turunan pergub mengandung pengecualian, yaitu pengaturan tentang lisensi sumur hidup. Namun kini perda nomor 5 tahun 2016 tidak memiliki turunan pergub lagi. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi itu hanya dimasukkan ke dalam perdanya saja, sehingga ini seakan-akan tidak bisa dibuatkan lagi regulasinya. Perda 5 tahun 2016 itu, kalau dulu perda 5 tahun 2008 itu turunannya kan ada peraturan gubernur, ada perkecualian, ada pengaturan tentang lisensi sumur hidup, gitu. Nah hari ini perda 5 tahun 2016 ini tidak ada peraturan gubernur lagi, sehingga sertifikasi kompetensi itu hanya dimasukkan di perdanya saja, karena tertutup pergubnya, maka ini seakan-akan tidak bisa dibuatkan lagi regulasinya, gitu. Pengetahuan yang didapatkan dari sertifikasi kompetensi itu tidak ada, tidak ada nilai pengetahuannya, nolidnya tidak ada. Nyoman Warte mengatakan lebih lanjut, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk mengubah perda nomor 5 tahun 2016, agar pada pergubnya itu mengecualikan tentang peramu wisata yang bekerja lebih dari 8 tahun, tidak perlu memperpanjang sertifikasi kompetensi. Pihaknya mendorong penguatan sertifikasi budaya Bali, karena sertifikasi budaya Bali belum menjadi persyaratan dalam perpanjangan lisensi. Padahal tagline pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, justru syarat budayanya hilang.